Halo semuanya, kembali lagi bersama Lausuk Kris Nah, Mandarinovers hari ini kita akan belajar 12 warna dalam bahasa Mandarin Nah, kalau warna bahasa Mandarin yaitu liensi Nah, kalau 12 apa? Iya, se-er Jadi, kalau 12 warna itu se-er Baiklah, kita akan belajar tentang warna Warna bahasa Mandarinnya adalah yensi Oke, kita mulai dari warna merah Merah, warna merah bahasa Mandarinnya hongsi Oke, nah, jadi kalau hanya merah saja Jadi, tidak ikut kata warna, hanya kata merah Berarti bahasa Mandarinnya hong Nah, tapi kalau warna merah, bahasa Mandarinnya hongsi Oke, warna yang kedua adalah warna kuning Warna kuning bahasa Mandarinnya hongsi Nah, kalau hanya kuning saja, kata kuning berarti hong Sudah paham ya, sudah paham ya Jadi, kalau warna merah hongsi Warna kuning hongsi Jadi, se itu adalah warna Kita lanjut Warna hijau adalah lushi Nah, di sini warna hijau lu Itu ditulis kata lu Tetapi, bukan lu dibaca Kenapa jadi lu? Karena di atas kata u ada mata ikan Nah, jadi dibaca i Jadi, warna hijau Lushi Lushi Oke, berikutnya Warna biru bahasa Mandarinnya Lanshi Lanshi Oke, berikutnya Warna putih bahasa Mandarinnya Paisi Paisi Warna hitam bahasa Mandarinnya Hei si Hei si Warna ungu Bahasa Mandarinnya Ji si Ji si Warna orange Bahasa Mandarinnya Ceng si Ceng si Berikutnya Warna pink Atau warna merah muda Bahasa Mandarinnya Fen Hong Si Fen Hong Si Oke Sampai di sini Paham ya Warna-warna Dalam bahasa Mandarin Kita lanjutkan lagi Warna abu-abu Bahasa Mandarinnya Hui si Hui si Warna coklat Bahasa Mandarinnya Ceng si Ceng si Warna emas Bahasa Mandarinnya Ceng si Ceng si Nah, itu tadi ya 12 warna dalam bahasa Mandarin Nah, kalau hanya yang disebutkan Merah Kuning Hijau Biru Putih Hitam Ungu Orange Pink Abu-abu Coklat Mat Jadi Kita tidak perlu mengucapkan Se Karena Dia hanya Merah Kuning Contohnya Merah Hong Hong Kuning Huang Huang Hijau Li Li Biru Biru Lan Lan Putih Pai Pai Hitam Hei Hei Ungu Ji Ji Orange Cheng Cheng Ping Atau merah muda Fen Hong Fen Hong Oke Berikutnya Abu-abu Hui 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 Coklat Chong 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 Emas Jin Jin Nah, itu dia ya Ingat Kalau Katanya Kalau Sebuah kata Menggunakan Warna merah Berarti Hong Si Kalau Warna putih Berarti Pai Si Tapi Kalau Hanya putih Saja Berarti Pai Kalau Hanya merah Saja Berarti Hong Nah, sekarang Coba lihat Teman-teman di rumah Atau yang lagi menonton video ini Pakai baju warna apa sekarang? Ayo Kita sebutkan Nama warna bajunya Dalam bahasa Mandarin Dengan cara Mengetik di dalam Kolom komentar Video ini Oke Oke Tadi kita kan sudah belajar Nama-nama warna Dalam bahasa Mandarin Sekarang Lalu Mau tanya Nah Lalu Pakai baju warna apa sekarang? Iya Warna putih Nah Kalau warna putih Bahasa Mandarin Apa? Nah Jangan lupa Jawabannya Ketik di kolom komentar Oke Jajajaj Terima kasih.